hai oke teman-teman selamat pagi hari ini saya mau mengenalkan koleksi suspect meteorit yang saya temukan beberapa hari lalu teman-teman ya ada juga yang agak lama sedikit ya sekitar beberapa bulan yang lalu ini adalah suspectnya teman-teman bagi teman-teman yang terbiasa dengan batu meteorit seperti ini tentu akan bisa langsung menunjuk apa nama dari batu suspect saya ini teman-teman saya tidak bisa memastikan ini jenisnya apa ya tapi ini yang jelas ini kalau saya belajar membaca di Wikipedia begitu atau di some information about meteorit di situsnya Washington University saya mendapatkan gambar-gambar seperti ini teman-teman di situ disebutkan sebagai gabro meteorit atau meteorit gabro ini lunar teman-teman ya lunar itu artinya dari bulan sangat keren ciri yang paling saya ingat dari gabro ketika saya berburu atau embolang adalah ini teman-teman garis-garis ini disebut sebagai urat kejut tapi ini bentuknya menjaring teman-teman ya seperti jaring dalam beberapa perburuan saya menemukan paling tidak ada empat spesimen one man dengan ukuran yang lumayan ya ini sekitar 3 kilo ini terus ada yang sedikit kecil nah ini urat kejutnya keren sekali teman-teman ini agak kecil ini sekitar 2 kilo-an lah dikabarkan bahwa jenis ini akondrit teman-teman jenis gabro ini hanya ditemukan di Afrika Barat Laut atau disebut temuan disana itu sebagai NWA Northwest Afrika teman-teman di Eropa dan di Amerika tidak ada jadi ini agak sangat langka teman-teman tapi disini saya mendapatkan banyak sekali dengan ukuran yang luar biasa dan ini spesimen yang keempat teman-teman eh sorry ini yang ketiga juga sangat keren ini nah urat kejutnya ini teman-teman ini juga urat kejutnya nampak sekali ini teman-teman dan spesimen keempat nah ini teman-teman ini ukurannya lebih besar ya lebih gila ini dengan bobot sekitar 6 atau 7 kilo ini teman-teman lumayan besar nah urat kejutnya ini nampak sekali meskipun dari keempat spesimen ini agak berbeda ya tapi memiliki kesamaan urat kejut ini agak mirip dengannya teman-teman agak mirip urat kejutnya seperti jaring ini nah seperti ini juga seperti jaring dan ini sedikit berbeda ini juga berbeda sebetulnya saya masih ada lagi tapi ukuran yang kecil-kecil teman-teman ya ini ini masih dalam hitungan kalau beratnya sekitar ratusan gram saja ini sekitar 200 gram atau mungkin lebih sedikit ini juga ini juga teman-teman saya juga memiliki yang agak unik juga ini nah ini agak berbeda tapi saya agak sangsi ini ya tapi saya suka ini ini urat kejutnya juga ada ini nah ini teman-teman saya ini teman-teman tentu saja tidak memiliki rekmahlib teman-teman ini batu-batu ini sudah terendam di sungai mungkin ribuan tahun dan tergores pasir air dan benturan-benturan batu ketika melewati perjalanan masanya teman-teman oke teman-teman sekian aja dulu pengenalan kita dengan meteorit akondrit ini lunar akondrit gabru semoga bermanfaat selamat pagi sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih